Halo selamat pagi semuanya kembali lagi bersama saya di azure tutorial dalam kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara mengatasi suatu perintah yang ada di playstore ketika kita mendownload suatu aplikasi yaitu ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang namanya Muhammad Iksan yaitu pertanyaannya Bang gelokode 20 bisakah mohon mohon info nya jadi ini pemasalahannya ketika mendownload suatu aplikasi di playstore ada muncul perintah kesalahan kode 20 ataupun kesalahan kode 920 ini sebenarnya pemasalahannya sama tapi sebelum kita masuk ke caranya saya minta kepada teman-teman silahkan subscribe channel ini agar channel ini tetap berkembang dan dapat bermanfaat bagi banyak orang jika sudah maka kita akan masuk ke caranya cara yang pertama itu adalah teman-teman yaitu masuk ke playstore kemudian di klik tanda tiga baris yang ada di sebelah kiri ini kemudian cari yang namanya setelan kemudian pilih disini update aplikasi secara otomatis ini pastikan tercentang yaitu jangan update aplikasi secara otomatis oke selesai itu cara yang pertama cara yang kedua yaitu masuk ke setelan kemudian pilih yang namanya kelola aplikasi disini klik yang pertama yaitu google playstore ini silahkan teman-teman klik yang namanya hapus data dan uninstall pembaruan hapus data uninstall pembaruan itu cara yang kedua cara yang ketiga tetap juga dari setelan kemudian masuk ke manager ataupun kelola aplikasi kemudian silahkan google access ini ya google play service for instance sama juga kita klik kemudian hapus data dan klik uninstall dengan tiga cara ini permasalahan yang sering muncul ketika kita mendownload suatu aplikasi dari playstore yang misalnya seperti gagal kode error download yaitu kode 20 atau gagal kode error 920 dengan tiga cara ini ataupun tiga langkah-langkah ini mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat berhasil mengatasi masalah teman kita yang tadi ikhsan dan juga mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi banyak orang cukup sekianlah tutorial kali ini dan sampai jumpa di tutorial berikutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya